Raksasa ya di area pertahanan dari Saudi Arabia, dia tidak ikut ke depan ya, dia hanya berada di belakang. Sangat disiplin ya menjaga area ya, karena menurutnya juga harus melakukan antisipasi ya. Kalau kita lihat tadi ada kesempatan yang sempat dimiliki oleh pemain Indonesia, tapi... Wah masuk justru, kita lihat keras kali tendangan tadi yang dilakukan oleh Fares Fahad Amaleh. Dan berhasil membawa Saudi Arabia sementara ini unggul dengan 1-0 Bumaruf. Iya, sebuah situasi yang tadi sempat kita khawatirkan, bagaimana tekanan yang dilakukan oleh Arab Saudi sangat baik, kemudian pressure yang dilakukan juga sangat baik. Dan ada kesempatan, ada ruang kosong yang disini akhirnya bisa dimaksimalkan setelah tadi beberapa kali kesempatan yang mereka miliki. Nyamakan kedudukan hingga tujuh sama, menapi Afganistan. Tapi sekarang tentunya tidak boleh berharap seperti itu, karena kita harus terus berada di depan. Oh, Pak Jirian tidak mampu tadi untuk bisa melewati pemain dari Saudi Arabia, dan sekarang Saudi Arabia melakukan serangan dan masuk kembali. Oh, gol kedua Bumaruf dengan serangan yang cepat, kita tertinggal 0-2. Iya, ini sebuah serangan balik yang sangat cepat, sangat rapi dan struktur, dan kemudian eksekusi yang sangat sempurna tadi membuat Indonesia harus tertinggal dengan skor 0-2. Quick attack yang, counter attack yang sangat cepat sekali tadi, Bung, yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Arab Saudi. Sebuah kombinasi antara kecepatan, kemudian ketepatan, dan kemudian momentum yang mereka ciptakan, yang membuat sekarang mereka unggul dengan skor 2-0. Kita lihat di sini. Terlalu mudah ya, Bumaruf. Sangat cepat sekali ya, Bung, ya. Alasiri, yang kemarin juga mencetak gol ya, ketika ada Pia Afganistan, yang baru cepat bergerak ke sisi sebelah kiri pertahanan Indonesia, dan melakukan tendangan yang melewati Ahmad Habibie. Ya, tidak keras, tapi kemudian di antara selak kaki yang Habibie ya, sangat baik kontor strategi yang dilakukan. Yang itu seharusnya bola yang bisa diantisipasi ya, dan bisa dikepis. Itu mengenai kaki ya, terutama kaki dari Nawaf Mubarak. Kita lihat Nawaf Mubarak mengatur. Set-pies yang akan dilakukan. Oh, keras sekali dan masuk. Kita lihat sebuah set-pies yang sangat bagus dari Saudi Arabia justru melalui sang kapten Nawaf Mubarak, Bung, Bumaruf. Ya, dan Nawaf dalam situasi bagaimana tadi dia awal siap-siap untuk mengambil tendangan langsung, tapi justru dia dalam posisi melebar di flank, dan kemudian dengan sangat keras tembakannya. Langsung masuk ke gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Ahmad Habibie. Iya, tidak sia-sia tadi dia mengatur begitu panjang ya. Betul. Nawaf dan Nahelia dia memberikan kembali nasir, dan ini terlalu mudah Bungaruf untuk bisa gol itu masuk ke gawang kita bola, Bungaruf. Seperti apa, tidak ada pemanjang keuntungan untuk membatasi ruang tembak ya. Betul. Sangat siap sekali. Selamat menikmati.